Halo Smart Viewers, di hari spesial ini, tepatnya Sabtu 7 September 2024, sebanyak 10.328 Freshmen telah resmi dilantik menjadi Binusian 2028. Acara ini berlangsung di Binus Ad Alam Sutra yang diawali oleh pelantikan Binusian 2028 dengan dipimpin langsung oleh Rektor Binus University, Dr. Nelly. Melalui pelantikan ini, para Binusian diharapkan dapat mengembangkan sikap Binus Graduate Attributes dan berkontribusi kepada masyarakat serta mencapai prestasi yang terbaik. Ya tentu kepada seluruh Binusian 2028 khususnya, yang barusan tadi dilantik, tetap menjaga semangatnya untuk menempuh perjalanan 8 semester, ya perjalanan studinya, di dalam lika-liku perjalanan studinya untuk tetap menjaga motivasi dan semangat seperti hari ini. Nadine Abigail, salah satu Binusian 2028 yang juga resmi, memulai perjalanannya di Binus University mengaku bangga, menjadi bagian dari Binusian yang memperoleh bel siswa kategori influencer. Hari ini kita semua Binusian resmi dilantik, sebenarnya aku tadi gugup banget, aku sampai kupingnya merah, semuanya panas, karena emang menurut aku ini adalah salah satu momen terpenting, apalagi ada ibu rektornya, habis itu ada dosennya semua, tapi aku seneng banget, aku bersyukur banget bisa hadir di sini sebagai perwakilan juga untuk menerima scholarship influencer. Pokoknya aku sangat bersyukur, sangat bangga dan sangat seneng. Setelah melalui rangkaian pelantikannya khidmat, acara ditutup dengan keseruan dari Welcoming Festival atau WeFest yang menampilkan performance dari para Binusian hingga puncaknya pada penampilan spesial yang dimeriahkan oleh Ran. Kemeriahan ini terlihat dari antusiasme dan sorak sorai para Binusian yang mengiringi sepanjang acara. Lihat semangat tersebut, Ran berharap, para Binusian juga terus bersemangat dalam menempuh perkuliahan dan meraih kesuksesan. tips dari kita untuk Binusian yang insya Allah nanti lurus tahun 2028 adalah belajarlah yang giat, tapi jangan terlalu giat. Jangan lupa untuk bergaul, berteman juga, karena organisasi juga kalau misalnya sempat, karena insya Allah bisa jadi teman-teman yang ada di bangku kuliah kalian itu yang akan menjadi partner kerja kalian. Kalau dia awalinya aja udah dengan sesuatu yang festive seperti ini, udah senang-senang, menurut gue Binus keren banget sih menyediakan acara seperti ini untuk mahasiswa-mahasiswa barunya. Semoga kalian pun nanti akan mengakhiri masa belajar kalian di Binus dengan senyum yang sama atau lebih lebar lagi. Good luck! Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para Binusian 2028 pada jenjang baru di Binus University. Jangan pernah berhenti belajar, karena kalianlah masa depan yang membawa perubahan. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Saya Sarah Ashifakarta Muda dan juru kamera saya, Muhammad Tariaman, melaporkan untuk Jurnal 19 Binus TV langsung dari Kampus Binus at Alam Sutra. Kampus Binus.